Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina, wa nabihina Muhammad, wa ala disayidina Muhammad, Allahumma alimna, ma yanfa'una, wa anfa'na bima'alabdana, wa resimna ilman ufiyah, amin, harabbal alamin. Kitab Tufatul Saniyah, Syarah, Mukaddimah, Haji Rupiah, Alaman. Tiga alimah. Kitab Ayah, tiga, sembilan, beda. Ini penting banget, ini kalau kita paham ini dari awal, insyaAllah mudah banget, bisa baca kitab kumpul. Bismillahirrahmanirrahim, ada judulnya, Babu Ma'rifati Alamatin Iyarab, ada? Nggak ada? Coba, beda kitabnya. Mana? Alamatin Iyarab aja di atas. Coba baca bunyinya gimana di atas. Beda susunannya, tapi sama sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrafa'i arba'u alamatin. Pagi rafa'i itu ada empat segala tanda. Lirrafa'i khobar mukaddam. Arba'u kita baca rafa' muktadda. Asalnya bermula empat tanda itu bagi rafa'i. Nah itu maksudnya. Ada muktadda, ada khobar, kan? Duluan khobar nggak apa-apa. Yang penting ada muktadda, ada khobar. Ada khobar, ada muktadda. Lirrafa'i bagi rafa'i itu ada empat tanda. Maksudnya sebelumnya, Iyarab kan ada empat. Rafak, nasab, khobar. Nah dari mana kita tahu satu kalimat itu rafa'i? Ada empat tandanya. Itu maksudnya apa? Lirrafa'i arba'u alamatin. Bagi rafa'i itu ada empat tanda. Mana empat? Al-dhammatu, dhammah. Kita badal ke arba'u. Mana empat? Dhammah. Wal-wawu dan waw. Wal-alifu dan alif. Wal-nunu dan nunu. Di satu kalimat, kalau di ujungnya ada dhammah, berarti dia rafa'i. Ada waw, rafa'i. Ada alif, berarti rafa'i. Ada nun, berarti rafa'i. Cuma nanti kita lihat, dhammah jadi tanda rafa'i diisim apa saja. Waw jadi tanda rafa'i diisim apa saja. Beda-beda. Contoh bang, perhatikan. Arba'u. Ini ujungnya kan ini. Ada dhammah kah? Berarti arba'u ini rafa'i. Arba'u statusnya rafa'i. Tandanya ada dhammah. Cuma tinggal kita tanya, rafa'i untuk apa dia rafa'i? Karena isim rafa'i kan tujuh. Mubtada, khobar, fa'il, naib fa'il, isim kana kah? Kita pilih salah satu. Nah itu. Arba'u, oh ada dhammah. Berarti arba'u ini rafa'i. Kenapa dia rafa'i? Ternyata di sini mubtada. Jadi tetap seperti itu. Lirraf'i bagi rafa'i itu ada empat segala tanda. Mana empat? Dhammah, wal-wawu dan waw, wal-alifu dan alif, dan nunu dan nunu. Ad-dhammatu, harakatnya kan Dhammah nih. Berarti ad-dhammatu rafa'i. Kita nanya kenapa dia di rafa'i. Alasannya apa? Oh ternyata di sini badal. Kan salah satu isim marfuk kan tabek bagi marfuk. Masih ingat gak adik? Nah ini tabek namanya. Badal kah? Ad-dhammatu badal kepada arba'u. Kemudian kita lihat lagi wal-wawu, wawu, wawu. Ini kan Dhammah nih. Berarti rafa'i. Kenapa rafa'i dia? Tabek juga dengan cara ataf. Waw-wawu ataf, wawu ataf kepada Dhammah tuh. Nah dan seterusnya. Nah itu. Cuma di sini nanti, kalau nun tanda rafa'i itu khusus pada piil mutareh. Gak ada isim apapun, gak ada tanda rafa'anya nun. Tanda rafa'anya nun khusus piil mutareh nanti. Lanjut. Wa'aku'lu dan aku berkata. Wa'aku'lu dan aku. Kalimatnya apa? Akulu. Kita lihat di ujungnya ada dong. Akulu, huruf terakhirnya apa? Lam. Baru berharokat. Berarti statusnya rafa'ah. Karena kalau ada Dhammah kan rafa'ah. Kita nanya, akulu marfu. Karena rafa'nya Dhammah. Kenapa dia rafa'ah? Karena gak ada amel jahatim, Mbak Mbak. Asih, ya itu alasan. Lanjut. Tastati'u an ta'rifa annal kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamatin. Tastati'u engkau mampu an ta'rifa akan bahwa engkau mengenal annal kalimata buah sungguh kalimat. Itu marfu'atun dirafakan. Perhatikan, Mbak. Biwujudi alamatin dengan wujud. Dengan adanya satu tanda fi akhiriha pada akhirnya kalimat. Min arba'i alamatin dari empat kalimat. Tastati'u an ta'rifa. Engkau sanggup bahwa engkau tahu annal kalimata bahwa sungguh satu kalimat itu dirafakan. Kita tahu satu kalimat statusnya marfu'atun. Biwujudi alamatin dengan sebab ada salah satu tanda fi akhiriha di akhir kalimat. Tanda salah satu tanda dari empat tanda. Setiap kalimat di ujungnya ada domah. Berarti dia rafak. Ada waw, rafak. Ada alif, rafak. Ada anun, rafak. Nah itu. Perhatikan, yang rafak yang mana tadi? Tastati'a an ta'rifa annal kalimata marfu'atun. Marfu'atun ujungnya kan domah tuh. Berarti marfu'atun rafak. Tinggal kita tanya, kenapa dia rafak? Apa alasannya? Alasannya di sini jadi khobar annal. Annal tugasnya. Menasabkan isem. Merafakkan khobar. Makanya dia rafak. Nah itu bang. Wahidatun minha afliyatun. Bermula satu darinya empat. Wahidatun muqtada. Minha kembali ke arba'atun. Wahidatun minha bermula satu darinya empat. itu asliyat. Tanda asli. Wahiyah dan dianya asliyat. Itu domah tuh domah. Wasalah sun furu'on anha. Bermula tiga. Itu cabang anha darinya domah. Bermula tiga. Itu cabang darinya domah. Wahiyah dan dianya tiga. Itu waw dan alif dan nut. Kesimpulan. Tanda rafak ada berapa? Empat. Apa aja? Alif. Ingat. Dommah itu tanda asli. Tanda rafak asli. Dommah. Mestinya setiap kalimat itu tanda rafaknya domah. Itu aslinya. Ada juga isim-isim yang gak ada domah di ujungnya. Diganti oleh waw nanti. Diganti oleh alif. Diganti oleh nun. Kayak asma'ul khamsah. Diganti oleh waw abu. Jadi yang perlu diingat. Tanda rafak ada empat. Dommah waw alif nun. Dommah tanda asli. Tiga sesudahnya tanda pengganti. Atau cabang. Taham dek? Bisa itu? Ini harus dirangkum. Ini ditulis di buku sendiri. Oke. Tanda rafak yang pertama. Dommah. Sekarang yang perlu kita ketahui. Isim apa aja. Atau kalimat apa aja yang tanda rafaknya dommah. Perhatikan. Ola berkata ianya musanneh rahimahullah. Fa'amad dommah tu maka ada pun bermula dommah. Fatakunu maka ada ianya dommah. Takunu. Isimnya mustatir takdirnya hiyah. Kembali ke dommah. Fa'amad dommah tu maka ada pun bermula dommah. Fatakunu maka ada ianya dommah. Itu alamata. Tanda. Lirrafi bagi rafa. Fi arba'ati ma wawati'ah. Pada empat segala ketika. Dommah menjadi tanda rafak pada empat tempat. Kita balik biar mudah. Ada empat tempat. Ada empat kalimat yang tanda rafaknya mesti dommah. Ada empat kalimat yang tanda rafaknya dommah. Mana empat? Al-ismil mufradi. Ismi kita badal kepada arba'ati. Badal ba'at minkul. Mana empat? Isim mufradi. Wa jam'id taksiri. Yang kedua jam'at taksir. Wa jam'il mu'annasi salimi. Yang ketiga jam'at mu'annasi salim. Yang keempat. Fi'lil mudari'i. Bi'il yang mudari'i. Alladzi yang. Lam'iat taksir. Tidak bersambung. Bi'akhirihi dengan akhirnya mudari'i. Oleh sesuatu. Ada empat kalimat yang tanda rafaknya dommah. Pertama isim mufradi. Isim mufradi itu tanda rafaknya mesti dommah. Baitun, muktadah. Marfuk. Tanda rafak dommah. Kenapa? Isim mufrat. Isim mufrat. Kalau jadi pail. Jadi naib pail. Jadi muktadah. Jadi khobar. Kan marfuk. Tanda rafaknya dommah. Yam'at taksir. Tanda rafaknya dommah. Yam'at mu'annasi salim. Tanda rafaknya dommah. Muslimah atun. Pi'il mudare' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Apa maksud pi'il mudare' tidak bersambung sesuatu? Pi'il mudare' polos. Dahabah, yad, yadhabu. Itu namanya tidak bersambung. Kalau yadhabah ini sudah bersambung. Ada alif dasniah. Yadhabu sudah ada waw. Jadi pi'il mudare' yang polos. Itu namanya pi'il mudare' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Tanda rafaknya mesti dommah. Tanda rafak. Apa pertanyaan? Perhatikan. Fa'amad dommah tu fatakunu. Dommah tu muktada di sini. Muktada marfu. Tanda rafak. Dommah tu. Dommah tu muktada. Muktada. Tanda rafak. Kenapa tanda rafaknya dommah? Kita pilih salah satu dari empat-empat tadi. Apa isi mufrat dia? Pajamak taksir. Pajamak mu'anas. Pajamak mu'anas. Ini dommah tu apa? Semufrat. Nah itu tetap harus jawaban seperti itu. Pasti salah satu. Paham? Dommah tu muktada. Muktada. Tanda rafak. Kenapa dommah? Ini semufrat. Takunu pi'il mudare' Marfu. Tanda rafak. Kenapa tanda rafaknya dommah? Karena tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kalau takunani beda lagi kan? Tanda rafaknya nun. Takununa tanda rafaknya nun. Nah itu maksudnya. Harus paham seperti itu. Lam yattasil bi'akhirhi syai'un. Syai'un pa'il yattasil. Pa'il. Marfu. Tanda rafak. Syai'un. Tanda rafak. Tommah. Kenapa tanda rafaknya tommah? Semufrat. Syai'un. Ya kah? Nah itu jawabannya. Harus bisa seperti itu. Semua harus ada alasan. Lanjut. Wa'akulu. Dan aku berkata. Aku'lu pi'il mudare' Marfu. Tanda rafaknya. Tommah. Kenapa tanda rafaknya tommah? Karena lam yattasil bi'akhirhi. Syai'un. Akhil pi'ir akulu apa? Iya tommah. Huruf akhirnya? Lam. Kan gak bersambung apa-apa kan? O'ala yakulu kan? Bukan yakulani. Bukan yakuluna. Nah itu maksudnya. Tidak bersambung dengan akhirnya oleh sesuatu. Harus bisa seperti itu. Takunu tommah tu'alamatan ala raf'il kalimati fi'arba'ati ma'wadzi'ah. Adalah tommah itu menjadi tanda. Kepada rafak kalimat. Itu pada empat segala tempat. Perhatikan maknanya. Takunu tommah itu adalah tommah itu menjadi tanda. Ala raf'il kalimati kepada rafak kalimat itu pada empat tempat. Ada empat tempat. Ada empat kalimat yang tanda rafaknya tommah. Ini udah paham ini. Cuma kan diulang lagi ini penjelasan. Ada empat kalimat yang tanda rafaknya tommah. Al-mawdi'ul awwalu al-ismul mufradu. Bermula tempat yang pertama itu isim yang mufrad. Jama'ul mufrad dan rafaknya tommah. Wal-mawdi'ul sani jam'ul taksiri. Bermula tempat yang kedua itu jama'at taksir. Jama'at taksir dan rafaknya tommah. Wal-mawdi'ul salisu bermula tempat yang ketiga itu jama'ul mu'annasi salimu. Itu jama'at mu'annasi salim. Wal-mawdi'ul rabi'u bermula tempat yang keempat. Itu al-fi'lul mudari'u fi'il mudari' Alladhi yang lam yata'asir tidak bersambung. Fihi dengannya mudari' Al-fusnaini oleh alif tasniyah. Tempat yang keempat. Kalimat yang keempat yang tanda rafaknya tommah. Fi'il mudari' Yang tidak bersambung dengan akhirnya alif tasniyah. Fi'il mudari' yang di ujungnya gak ada alif tasniyah. Wala wawu jama'atin. Dan tidak wawu jama'ah. Wala ya'u mukhatabatin. Dan tidak ada ya mukhatabah. Wala nunu tauqidin khafifatun awsakilatun. Dan tidak ada nun tauqid yang khafifah yang ringan. Awsakilah atau yang berat. Wala nunu niswatin. Dan tidak ada nuniswah. Ini panjang banget. Itu namanya fi'il mudari' polos. Fi'il mudari' polos. Fi'il mudari' yang gak ada alif tasniyah. Yaf'ilani bukan yaf'ilani. Gak ada wawu jama'ah. Bukan yaf'iluna. Gak ada ya mu'annas mukhatabah. Taf'ilina. Taf'ilina ada ya. Gak ada nun tauqid. Gak ada nuniswah. Yaf'ilna. Gak ada yaf'iluna. Coba perhatikan bang. Al-mawdi'ul awalu. Bermula tempat yang pertama itu ismul mufradu. Ism yang mufrad. Kita coba ayah. Mawdi'ul. Muktada. Muktada. Marfuk dengan ibtidak. Tanda rafak. Kenapa tanda rafaknya Tumah? Sim mufrad. Itu maksudnya. Awalu na'ai kepada mawdi'ul. Na'ai ikut. Na'ai kepada marfuk. Tanda rafak. Kenapa tanda rafaknya Tumah? Awalu. Sim mufrad. Ismu khabar. Khabar. Tanda rafak. Kenapa? Sim mufrad. Mufradu. Na'ai ikut. Ismu. Na'ai ikut. Marfuk. Tanda rafak. Karena? Nah gitu. Dan seterusnya. Nah harus bisa begitu. Tinggal pertanyaannya sekarang. Apa itu ism mufrad? Nah. Apa ism mufrad? Ism yang remana? Tunggal. Ism yang remana Tunggal. Belum lengkap. Apa arti abu? Berapa orang? Satu kan? Tapi abu gak disebut ism mufrad kan? Disebut asma'ul. Hamzah. Karena artinya satu. Itu definisinya belum lengkap. Berarti gak boleh ism mufrad. Itu ism yang bermakna satu. Belum tentu. Abu maknanya satu. Tapi dia asma'ul. Hamzah. Tanda rafaknya bukan Tomah. Tapi wow. Berarti kita harus cari definisi yang lebih lengkap. Perhatikan. Ini ada. Amal ismul mufradu. Ada pun bermula ism yang mufrad. Fal-muradu bihi ha-huna. Maka bermula yang dimaksud dengannya ism mufrad. Ha-huna disini. Jadi huna ism isyarah. Ha-hatambih. Kayak ha-za. Za ism isyarah. Tambah ha jadi. Ha-za. Huna ism isyarah. Tambah ha. Ha-huna. Ya kan? Ula'i ism isyarah. Tambah ha. Ha-ula'i. Nah itu. Jadi ha-huna itu satu kaliman. Ism isyarah. Cuma ha-hatambih namanya. Amal ismul mufradu. Ada pun bermula ism yang mufrad. Fal-muradu bihi ha-huna. Maka bermula yang dimaksud dengannya ism mufrad. Di sini itu. Malaysa musanan. Sesuatu yang bukan musanan. Bukan tasniah. Walamajmu'an dan bukan jama' Walamul hakan bihima. Dan bukan dihubungkan dengan keduanya. Keduanya tasniah dan jama' Walaminal asma'il khamsati. Dan bukan dari ism yang lima. Itu baru lengkap. Itu perlu ditulis. Ism mufrad. Yang dimaksud di sini. Dalam Bapak Mening Arab. Ism mufrad yaitu ism-isem yang bukan ism tasniah. Bukan jama'. Jama' ada berapa? Hah? Jama' apa aja? Jama' mu'ana salib. Jama' mutakar salib. Jama' taksir. Nah itu. Ism mufrad yaitu ism yang bukan ism tasniah. Bukan jama' tiga-tiganya. Bukan jama' salib. Bukan jama' mutakar salib. Bukan jama' taksir. Walamul hakan bihima. Dan bukan pula kalimat yang dihubungkan dengan jama' Yang dihubungkan dengan tasniah. Walaminal asma'il khamsati. Dan bukan ismnya. Berarti kita gak kenal. Gak kenal ism mufrad. Gak kenal ism mufrad. Kita harus kenal dulu tasniah yang mana. Jama' yang mana. Ism yang lima yang mana. Yang bukan itu baru mufrad. Paham gak maksudnya? Ism tasniah begini, Pak. Baitun berapa rumah? Satu. Baitani? Dua rumah. Berarti baitun-baitun digabung jadi tasniah. Ya gak? Sekarang begini. Kamarun? Bulan. Syamsun? Matahadi. Kita gabung jadi kamaraini. Dalam bahasa Arab dua. Itu bukan ism tasniah. Walaupun artinya dua bukan ism tasniah. Kenapa? Karena ketika dipisah beda artinya. Satu bulan, satu mata. Itu bukan ism tasniah. Tapi karena artinya dua. Mirip-mirip tasniah. Itu disebut mulhakan bihima. Dihubungkan dengan ism tasniah. Faham? Contoh lagi, contoh-contoh. Maghrib. Maghrib. Aisyah. Aisyah. Kalau kita gabung bahasa Arab. Aisyah alimi. Dua Aisyah. Maksudnya maghrib satu. Aisyah satu. Itu bukan ism tasniah namanya. Karena artinya berbeda ketika dipisah. Tapi namanya mulhag. Dianggap tasniah. Arti mulhag itu digabungkan. Dianggap tasniah. Dia bukan tasniah. Sampai gak? Ada gak contoh lain? Yang sering yaitu kamaraini. Aisyah ini ada satu lagi. Kusufaini. Gerhana matahari namanya khusuf. Gerhana bulan namanya khusuf. Digabung jadi khusufaini. Nah itu mulhag. Apa yang dimaksud ism ufrat? Yang itu. Kalau yang itu gak jelas deh. Harusnya jelas deh. Ism ufrat adalah? Itu. Zaman dulu masih. Ini kita udah ngaji kitab ini. Menurut kitab ini nih. Yang tadi kita baca. Ism ufrat. Ism yang bukan. Ism tasniah. Bukan jama. Tiga-tiganya. Bukan dihubungkan dengan jama. Bukan pula ism yang lima. Nah itulah ism ufrat. Apa itu ism ufrat? Oh ism ufrat. Ism yang bukan ism tasniah. Bukan jama taksir. Bukan jama manas. Bukan jama mudakar. Bukan dihubungkan dengan keduanya. Bukan pula ism yang lima. Nah itu bukan. Kesah ya? Karena bukan. Ism ufrat. Ism ufrat itu ada yang ufrat laki-laki. Ada yang ufrat. Manas. Paham gak? Muhammadun. Berapa orang Muhammad? Laki-laki apa perempuan? Berarti ufrat muzakkar. Fatimatu. Satu orang sifat. Namanya ufrat mu. Manas. Jadi ufrat ada dua. Ada mufrat muzakkar. Ada mufrat mu'annas. Perhatikan. Sama saja. Sama saja. A. Alhamdulillah. Ism ufam. Sama saja apakah. Kanal muradu adalah yang dimaksud. Dengan nyama. Dengan nyaisin. Itu muzakkar. Mislu seperti Muhammad. Ali. Hamza. Am atau kanal muradu adalah yang dimaksud. Dengan nyama itu mu'annas. Mislu seperti Fatimah. Aisyah dan daidah. Artinya begini. Ism ufrat. Ism yang bukan tasniah. Bukan jamaah. Bukan asmaul khamsah. Yang bukan itu. Bisa untuk laki-laki. Bisa juga untuk. Muhammadun. Namanya ism ufrat. Muzakkar. Aliun. Ism ufrat. Muzakkar. Hamzatu. Nama laki-laki. Ism ufrat. Muzakkar. Ibrahimu. Ism ufrat. Muzakkar. Fatimah tu. Ism ufrat. Muzakkar. Aisyah tu. Muzakkar. Muzakkar. Gainabun. Muzakkar. Muzakkar. Dan seterusnya. Nah itu. Tahu ism ufrat. Coba adik sebutkan contoh. Lima ism ufrat. Muzakkar. Benda yang menunjukkan kepada muzakkar. 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 Baitun satu. Babun. Pintu. Oke. Muzakkar. Muzakkar. Bidan 사람u. Muzakkar. Muzakkar. Babun. Baitun. meja apa maktabun terus kursi kepala raksun coba apa satun terus maktabatun bisa mahanasnya dengan adata bisa mahanasnya nama perempuan kalau nama perempuan gak perlu adata oke lanjut jadi ada empat rafa, nasab, safat jatah tanda rafa ada empat tamah waw tamah waw alif nun tamah tanda rafa asli waw alif nun tanda rafa pengganti ada empat kalimat yang tanda rafaknya tamah apa aja semofrat jama taksir jama mahanas semofrat jama taksir jama mahanas ada empat kalimat yang tanda rafaknya tamah pertama isim mufrat isim mufrat isim yang bukan isim bukan jama bukan isim yang enam itu isim yang lima itu aja gampangnya kemudian isim mufrat itu bisa untuk laki-laki atau untuk masih ada sambungannya isim mufrat itu ada yang maksur musa berapa orang musa satu isim apa nih isim mufrat juga cuma kalau kita lihat huruf terakhir disebut maksur dia tetap isim mufrat cuma mufrat maksur jadi yang pengen dijelaskan di depan isim mufrat tanda rafaknya dom domah bisa domah itu kelihatan bisa juga tidak kelihatan nah itu nah itu kalau panjang kamu hati belum? satu alinia lagi perhatikan wasawa'un akana tidhammatu dohiratan wasawa'un dan sama saja akana tidhammatu apakah adalah domah itu dohir kama finahwi sebagaimana pada contoh hadara muhammadun wasaforak fatimatu amkanat mukadalatan atau ada ianya domah itu ditakdirkan baik domah itu dohir atau ditakdir kesimpulannya sim mufrat tanda rafaknya domah bisa domah itu tahir atau takdir contoh domah tahir hadara muhammadun hadara piilmati muhammadun pakilnya pakil tanda rafak kenapa tanda rafak domah si mufrat mufrat apa mufrat mutaka tanda rafaknya domah tahir saforak fatimatu saforak piilmati fatimatu pakilnya pakil tanda rafak kenapa li'annahu ismul mufrat mufrat oke atau ditakdirkan contoh hadharal fatah hadharal piilmati fatah pakilnya pakil tanda rafak mana domahnya takdir kenapa ditakdir karena dia ismul mufrat maksur itu baru lengkap karena dia ismul mufrat maksur untuk munasabat maksudnya 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 kayak es jendol nah itu dia contoh lagi tazawaj layla wanukma tazawajat menikahlah oleh si layla dan si nu'ma menikahlah oleh si layla dan si nu'ma nah ini tazawajat piilmati tata taknes layla pakilnya pakil tanda rafak mana domahnya takdir karena dia ismul mufrat mu'annas maksur ini layla ini mu'annas ini nama orang perempuan dia maksur dari mana kita tahu dia mu'annas tata wajah ada tanya nu'ma juga mu'annas kita tahu karena ada tanya karena kalau pakil mu'annas di piil harus ada tanda taknesnya paketan nah ini maka sesungguhnya mu'annas maka sesungguhnya mu'annas dan begitu pula fatimah itu marfu'ani marfu' keduanya karena jadi pa'il mu'annas jadi pa'il fatimah jadi pa'il marfu' wa'alamatu raf'ihima adhammat tuhiratu bermula tanda rafak keduanya itu dhammah yang zahir wal fadda dan bermula fadda dan sepertinya fadda juga itu layla wa'numa dan numa marfu'atun itu marfu' ini walaupun gak bisa diartikan semuanya gak apa-apa yang penting paham titik dulu Allah alam pertanyaan tanda rafak ada berapa apa aja oke empat tanda rafak itu kalau kita bagi bisa kita bagi dua ada tanda asli ada tanda cabang atau pengganti tanda asli apa tanda far'i apa aja alif wa'unu oke kemudian kalimat-kalimat yang tanda rafaknya ada empat sebut kan semufrat terus terus oke oke semufrat itu harus ditulis pikir ringkasan sendiri kalau enggak besok ditanya lupa lagi semufrat apa semtasniah apa belum asma'ul khamsah apa belum kalau kita udah hafal itu di luar kepala lampang banget walhamdulillah di dalam kepala terima kasih terima kasih Terima kasih.